Ya saudara kita mulai pempas pekalongan dengan pembangunan jalan tol yang sedang disiapkan untuk arus mudik Idul Fitri mendatang. Salah satunya jalan tol di Gandulan Pemalang. Pembangunan jalan tol ini terus dikebut. Saat ini pembangunannya sudah mencapai 80%. Pengerjaan proyek jalan tol di ruas sewaka eksitol Gandulan Pemalang sepanjang 10 km. Hingga kini progresnya sudah 80%. Para pekerja kini sedang melakukan finishing di pintu keluarga Dulan yang berbatasan langsung dengan jalur pantura. Mereka sedang mengeringkan pengecoran serta membuat pembatas dan markah jalan serta membersihkan sisa-sisa proyek. Sementara sepanjang jalan tol hingga berapa timur kini sudah dirijit beton. Pengerjaan tol gate atau gerbang tol sudah mencapai 75%. Para pekerja membuat empat pintu masuk dan keluar kendaraan yang berjumlah empat buah. Rencananya tol gate ini rampung pada 30 Mei 2018 untuk menyambut arus mudik dan paling kelebaran. Pengerjaan gerbang tol sendiri banyak menemui kendala di antaranya cuaca yang terus hujan. Oleh karenanya pekerja kini harus lembur demi target bisa tercapai. Jalan tol berapa timur hingga pintu keluarga Dulan Pemalang direncanakan akan diresmikan pada bulan Juni 2018 mendatang. Nantinya dari gandulan Pemalang yang akan ke Semarang bisa menggunakan jalur pantura maupun jalan tol fungsional.